Halo guys, kembali lagi dari Totea Technic Drawing, kita akan membelajar Rato Desk Pluson 360. Di sini kita akan membahas cara membuat baling-baling kapal atau baling-baling kipas ya guys. Oke, kita langsung aja kita pilih tampilannya ke Redash SketchUp, terus kita pilih yang bagian bawah aja. Dan kita akan langsung bikin lingkaran dari sini, atau tekan C. Di sini kita akan bikin sekitar 50 aja, diameter 50. Kalau udah tinggal kita finish, bikin ke atas. Di sini kita akan kasih sekitar, panjangnya sekitar 50, kita tinggal oke aja. Oke, tinggal kita langsung aja pilih ke Bancroft, klik di sini, cari yang namanya Choline. Klik di sini, klik yang paling bawah, Choline-nya. Baru klik ke bagian sini, di sini samain diameternya 50. Terus di sini kita akan ubah, di sini kita ubah dulu. Yang bagian di sini kan perutamanya seperti ini. Dan di sini kita ketebalannya, kita kasih 5 aja. Terus di sini kita ubah menjadi New Body. Dan script-nya ubah menjadi yang bagian ini. Kalau udah seperti ini, tinggal kita taikin ke atas sendiri seperti ini. 40 aja, tinggiannya. Nah terus tinggal yang bagian, di sininya kita ubah dulu. Udah ubah ya guys ya. Tinggal ke sini dulu. Di sini ada 40. Di sininya kita akan, dari baratnya. Yaitu buat kemiringan ya guys ya. Coba kita kasih 100. Terus, ini berapa? 150. Untuk kemiringannya. Soalnya ini kan buat, apa ibaratnya. Buat garis bantu. Coba kita kasih di sini 200. Coba. Kalau 200, kurang ya guys ya. Coba kita kasih 100 aja di sini. Nah seperti ini hasilnya. Nah kalau udah seperti ini. Tinggal kita oke aja. Seperti ini. Nah tinggal kita bikin lagi, satu lagi. Untuk bagian di luarnya. Seperti ini. Di sini kita kasih 250 aja. 250. Nah seperti ini. Di sini kita kecilin. Sama, kasih 5. Terus di sini kita ke bawah udah. Ini udah. Di sini tadi itu ketinggiannya sekitar berapa ya? 100 ya guys ya. 100 kan gak iya? Bukan 150. Yang ininya tadi itu berapa ya? Ininya 150 kali ya? Saya sedikit lupa lagi tadi. Sebenarnya sih gak masalah ya guys ya. Kita coba di sini. Di sini 100. Untuk ketinggiannya tadi itu sekitar. Tadi itu 40 ya guys ya. Tinggiannya 40. Untuk ketinggiannya. Di sini 250 itu ini lebarnya. Untuk 100 ini itu lengkungan dari jarak sini ya. Dan 40 lingkungan ini buat ibaratnya. Yang lalu itu buat derajatnya. Di sini buat ubah aturan di sini ya. Heliknya. Dan di sini ketebalannya. Kalau 5 meter. Tinggal kita oke aja. Nah kalau udah seperti ini. Tinggal kita akan ubah lagi. Nah kita hilangin dulu yang bagian diameter ininya. Kita klik di sini. Oh sorry. Yang bagian oridnya. Di sini kita klik aja. Yang mana ininya? Nah hilangin dulu. Nah kalau udah seperti ini. Tinggal kita akan ke modif. Nah seperti ini. Kalau udah ke modif. Kita cari yang namanya sih crown dulu. Cari yang namanya. Di sini suite. Atau loan ya. Gak setiap seperti ini. Klik yang bagian luarnya. Seperti ini. Dan sama klik yang di luarnya juga. Nah kalau udah seperti ini. Tinggal kita oke aja. Kalau udah selesai. Tinggal kita akan bikin ketebalannya ini. Ketebalannya klik di sini ke. Stormer Matic. Eh sorry yang body ya guys ya. Yang body cari yang namanya. Ring. Trinken. Klik di sini. Klik yang bagian ininya. Di sini kita kasih 5 aja ketebalannya. Tinggal kita oke. Nah. Udah seperti ini guys ya. Kalau udah seperti ini. Tinggal kita finish aja. Yang bagian tadinya kita. Yang ininya tadi. Kita hilangin aja. Seperti ini. Baru kita punculin lagi yang ininya. Nah seperti ini. Hasilnya. Nah kalau udah seperti ini. Tinggal kita disininya. Kita kasih. Apa. Plan atau radius. Klik di sini. Mentoknya sampai mana dia. Dia mentoknya sampai. 35 ya guys ya. Tinggal kita oke aja. Terus. Kalau udah seperti ini. Tinggal bagian bikin yang disininya. Lengkungannya. Tinggal kita gunakan disini. Ini apa. Tampilannya. Kita klik yang bagian bawah ya guys ya. Eh. Mana lagi bawah-bawahnya. Klik. Nah. Yang ini kita kliknya. Nah. Kalau udah seperti ini. Tinggal kita akan bikin yang namanya. Lengkungan. Menggunakan. Point swing. Kita klik disini. Kita lebihin enggak masalah. Nah. Seperti ini. Tinggal kita oke. Kalau udah oke tinggal kita bikin lagi. Atau kita atur-atur dulu yang bagian ininya. Apakah sesuai apa sebelum ya guys ya. Seperti ini nih. Atur dulu. Bukan yang ini ya guys ya. Sorry. Yang ini nih. Nah. Terus yang ininya bisa kita kelengkungin. Atau ininya kurang. Seperti ini. Kalau udah selesai. Ininya pilih ini dikit. Seperti ini. Ininya. Kebesaran enggak ya. Kebesaran enggak sih ya. Oke. Kalau udah seperti ini. Tinggal kita sambungin aja. Kita klik disini. Nih seperti ini. Kita okein aja. Terus disini kita akan bikin lingkaran lagi. Biar nanti ngikut juga. Eh sorry. C aja langsung teken ya. Biar cepat. Disini tadi itu diameter 50. Kita bikin aja diameter 50. Eh berapa diameter berapa tadi? 50 kan. 50. Entar. Nah kalau udah seperti ini. Tinggal kita terim aja. Kita ngambil yang bagian disininya. Kalau udah seperti ini. Tinggal kita finish. Kalau udah seperti ini. Tinggal kita teken ke atas. Yang ininya. Seperti ini. Nah. Kalau udah seperti ini. Tinggal kita oke aja. Ininya ke bawah enggak guys? Eh enggak ke bawah ya. Harusnya ke bawah tadi ya. Delete aja ini. Oh udah. Di delete aja bisa. Biar sedikit bagus hasilnya. Tinggal disini kita gunakan plan lagi. Eh sorry plan. Kita tarik. Sampai mana dia. Pasnya. Sampai 10 mm ya radiusnya. Tinggal kita oke aja. Nah kalau udah seperti ini. Tinggal kita gunakan yang namanya. Kayak radius. Tapi disini gunakan chamfer ya guys ya. Chamfer. Kita klik disininya. Disini kita kasih 4 aja. Tadi kan ketebalannya 5. Jadi kasih 4. Nah seperti ini hasilnya. Kalau udah seperti ini. Tinggal kita akan banyakin ininya. Menjadi 3 aja. Enggak usah banyak banyak. Disini kita cari. Klik di crown. Cari yang namanya. Croni. Terus ke crown plan. Klik disininya. Klik ke paling bawah. Terus disini kita klik. Yang lingkaran ininya. Kita klik paling bawah. Nah ini jumlahnya udah ada 3. Seperti ini. Tinggal kita oke. Nah hasilnya seperti ini. Kalau udah seperti ini. Tinggal kita rapin aja. Disini kita gunakan yang namanya. Lingkaran atau buledan. Disini klik. Tengah. Bikin disini. Kita kasih 50 aja. Sama ini yang kayak tadi. Tinggal kita oke. Oke. Eh ininya tiba-tiba guys ya. Terus di lubang. Kita spring lagi. Nah disini kita cutnya diubah menjadi ke dot body. Tinggal kita oke. Nah terus apalagi tinggal disininya kita kasih dia. Apa? Lubang diameternya. Buat masuk ke subnya. Disini kita gunakan. C tekan. Terus kita klik disini. Disini kita diameter. Kasih diameter berapa ya. Sitar 2 meter. Sitar 2 meter aja. Terus kita gunakan disini. Apa ya. Lingkaran. Sitar 4 pas titik tengahnya. Kita klik seperti ini. Terus kita potong yang tidak digunakan. Seperti ini nih. Oke. Kebanyakan. Sitar Z aja guys ya. Kalau kebanyakan. Ininya kita potong. Kita trim dulu. Ini potong. Nah. Terus disininya kita ukur dulu. Berapa. Disini kita kasih 10 aja. 10 nya dia gak ngambil pas tengah-tengah ya guys ya. Jadi kita akan bagi 2 aja. Ukurnya jadi seperti ini nih. Klik disini. Dan disini. Nah disini kasih 5. Terus dan disininya juga kasih 5. Terus ketinggiannya. Lebarnya ini kan lebarnya. Terus ketinggiannya kita kasih sekitar 5 juga. Buat pennya guys ya. 5 kecilan ya guys ya. 7 deh. 7. Terus disini juga kasih 7. Enter. Nah kalau udah seperti ini tinggal kita trim yang begininya. Nah. Oke. Kalau udah oke seperti ini tinggal kita finish. Kita gunakan shoot. Kalau gak bisa kita gunakan leksinya ini. Nah ini kebelakangin. Disini kita kasih 50 aja. Belakang ya guys ya. Ininya pindahin ke bagian join. Eh join. Ke shoot. Kasih 50. Tadi itu 50 aja. Mana kok gak bisa. S50 ya guys ya. Oh ini minus ya. Minus 50. Di balik saya ya. Oke. Kalau udah oke seperti ini. Nah hasilnya seperti ini. Oke tinggal apa lagi. Kalau udah seperti ini. Coba tinggal kita kasih warna aja. Kita klik disini. Ke objeknya klik kanan. Ke bagian. Plan. Tunggu. Nah disini kita kasih warna apa aja. Kita metal. Coba. Almonium. Almonium yang bagaimana nih. Kita bagaimana ammoniumnya. Kita bisa gunakan yang bagian. Ammonium. Float atau shaper base. Disini kita klik. Atau keseluruhannya guys ya. Seperti ini hasilnya nih. Biar sedikit bagus. Nah kalau udah seperti ini. Tinggal kita leder aja. Ininya kita. Buang dulu aja. Kita leder. Kita ke desain. Pilih ke bagian ledernya. Kita langsung leder aja. Kurang mencolok. Ini kurang apa ibaratnya. Kurang. Terlalu apa. Taruh bersinar ya guys ya. Keren. Oke. Coba kita leder lagi. Nah yang cukup bagus. Oke itu dia ya guys ya. Cara latihan membuat baling-baling kapal. Untuk di atur desain. Plus sentimeter 60. Semoga membaat videonya. Maaf kalau ada kesalahan dari video ini. Saya juga masih belajar. Kalau ada kesulitan. Silahkan komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali guys.